Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para sobat RRB Spam Seluruh dunia Untuk kali ini kita akan treatment mengobati ikan sakit Kebetulan ikan sakit disini berjenis leopat Nah leopat disini terkena penyakit gilpuk Penyakit gilpuk adalah penyakit dimana ikan selalu renang-renang jumpalitan tidak terarah Kadang-kadang suka menabrak kaca Kadang-kadang suka menabrak kaca Nah untuk kali ini ikannya tadi sudah kita kuras air separuh Terus kita lakukan treatment pengobatan dengan menggunakan baktocit 1 Nah ini para sobat sekalian baktocit 1 penampakannya Untuk pengobatannya sesuai aturan ya Jadi karena tank saya ukuran 40 cm x 40 cm dengan tinggi air Saya bikin 15 cm saya pakai 1 skok Jadi bila mana para sobat mengalami gejala ikan seperti saya alami ini Kurang lebihnya saya prediksi ini ikan terkena gilpuk Karena apa saudara-saudara sekalian Ini ikan bodinya sudah mulai begeng Jadi sudah mulai kayak ngebentuk lengkung Jadi ikan sudah tidak nyaman Ini mulai kena gilpuk dari kemarin Ini sudah hari kedua Jadi posisi renangnya miring Terus kadang tegak Terus sesekali dia jumpalitan Terus nabrak di kaca Yang dikhawatirin nabrak kaca akan mengibatkan kaca tank bisa pecah Kenapa bisa terjadi gilpuk Bisa jadi karena wabah Atau karena kita males membersihkan kotoran Yang di dasar akwarium atau dinding akwarium Atau karena jumlah ikan yang terlalu padat Di dalam akwarium Kebetulan tadi koloninya Koloni ikan yang tadi sakit Ada di konteng ini Sebenarnya sih kalau dilihat Tidak terlalu padat Tetapi mungkin karena faktor kesibukan Saya jarang bersih-bersih Terutama dasar akwarium Terus Kenapa ikan bisa terkena gilpuk Bisa jadi karena Bawahnya memakai pasir Jadi teman-teman aquascape Kadang-kadang jangan kaget Kalau seandainya pasir itu Bisa menyimpan kuman kotoran bakteri Nah akhirnya kalau jarang di treatment Akhirnya bisa menimbulkan wabah Wabah gilpuk Kalau tidak Karena ada ikan baru yang datang Sudah membawa wabah Dan terkena Ikan kita Nah tetapi disini kebetulan Tidak ada ikan baru ya Para sobat sekalian Ini semuanya ikan kita semua Karena kita Jadi Kita juga ready stock Barang siapa yang butuhkan ikan Kebetulan ini juga ada bocil Ini Ikan-ikan kita Para sobat sekalian Ready stock semuanya Ada Untukkan Itu lagi nelor Ini untukkan lagi Terus ada burayak Burayak mulai yang dari ukuran sedang Besar Kecil Semuanya ada Pokoknya spesiali diskus Mintis Dan Clotfish Ini ikan-ikan kita Hasil cetakan sendiri Semuanya Ada yang kecil Besar Maupun Jumbo Nah ini juga masih ada Terus Nah ini ada yang Lagi gendong Nah ada Bukan promosi ya Para sobat Ini sekedar Intermezzo Oke kita Kita kembali Kepada ikan yang sakit Tadi Jadi kalau Untuk mana Diketahui ikan Sudah sakit Langsung kita Treatment Jangan lupa Dikasih Heater Set di 30 derajat Celcius Oke Ini Kebetulan Tank Sudah di Kuras 50% WC Dan dikasih Baptochid 1 Baptochid 1 Sudah masuk Sekarang kita Mau treatment Dengan Menggunakan Kloram Penicol Nah Ini para sobat Penampakan dari Kloram Penicol Jangan lupa Kloram Penicol 250 cc 200 Kita Ralat 250 Miligram Ini Jadi Kloram Penicol Ini Generic Obat Generic Sejenis Antibiotic Untuk Ikan Bisa Dibeli Di Apotik Apotik Terdekat Jadi Karena Tank Kita Ukuran 40cm X 40cm Tinggi Air Tinggi Air 15cm Kita Nanti Membutuhkan 2 Tablet Ini 2 Apa Namanya Kapsul Apalagi Takerannya Untuk 1 Tablet 1 Tablet Atau 1 Kapsul Ini Untuk 10 Liter Air Jadi Polumen Air Di Tempat Tank Ukuran 40cm X 40cm Tinggi 15cm Membutuhkan 2400 Yaitu 2400 Liter Berarti Dibagi 1000 Ketemunya Dia Memakai Tablet Sekitar 2 Tablet Oke Kita Dibantu Oleh Bocil Oke Kita Mau Buka Tablet Ini 2 Tablet Terus Kita Tuang Ke Gelas Selebihnya Kita Ambil Air Dulu Disin Air Oke Siap Pak Mas Oke Ini Bocil Lagi Isi Air Sudah Cukup Banyak Banyak Oke Ini Penampakannya Obatnya Setelah Kita Buka Terus Tadi Ini Si Bocil Sudah Ngambil Air Satu Gelas Jadi Para Sobat Sekalian Sobatnya Sudah Kita Buka Ya Dua Ya Karena Aquarium Ukuran 40cm X 40cm Jadi Tinggi Air 15cm Jadi Kita Membutuhkan Untuk 1 Tablet 10 Ubat 10 Liter Jadi Kurang Lebihnya Sekitar 2400 Berarti Bagi 1000 Sekitar 240 Berarti Kita Butuhin 2 Tablet Oke Oke Kita Mau Larutkan Dulu Ya Tablet Yang Sudah Dibuka Tuh Ini Tablet Jadi Dibuka Terus Dilarutin Kesini Sekarang Diaduk Oke Nah Ini Bungkusnya Kita Buang Jangan Kita Ikut Masukin Oke Dibantu Asisten Doang Ngaduk Ini Bismillah Mengucapkan Rasa Ikhtiar Kita Kepada Allah Subhanallah Mudah-mudahan Ikan Yang kita Treatment Kita Obatin Akan Kembali Sehat Dan Ini Jangan Lupa Pengobatan Ini Kita Lakukan Dua Hari Sekali Jadi Setelah Di Treatment Ini Diulang Lagi Jadi Tiap Dua Hari Sekali Kita Masukin Baktocit Satu Sama Kloram Pinopel Kloram Penicol Barat Yang 250 MG Jadi Selama Seminggu Maksimal Ikan Akan Insyaallah Sehat Seperti Sudiakala Untuk Deskripsi Cara Pengobatannya Ada Di Deskripsi Kita Nah Setelah Kita Aduk Rata Kita Ambil Terus Kita Tuang Ke Aquarium Tempat Ikan Sabit Oke ya Para sobat Kita Tuangkan Dulu ya Ini ikannya Sedang Reban Setidak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Heater Jangan lupa Tetap set Di 30 derajat Oke Oke kita Kita tunggu Reaksi Reaksi obatnya Biar Larut Dalam air Dan Biar ikannya Ini Sudah agak Mendingan Semalam Sampai Gosong Ikannya Sudah Nekuk Badannya Jadi Siripnya Mengembang Dan Mengembang Takutnya Bakteri Pada masuk Kalau ikan Sedang Di Treatment Kayak Gini Jangan Dikasih Makan Dulu Para sobat Puasa Soalnya Kita Kasih Makan Juga Tidak Dimakan Dan Kalaupun Mau Ngasih Makan Gak Usah Banyak Banyak Sedikit Aja Kira Kira Gak Dimakan Langsung Segera Disipon Ini Kita Biarkan Air Obatnya Reaksi Biar Dua Hari Nanti Baru Kita Kuras 50% Lagi Terus Kita Isin Obat Treatment Kita Ulang Ulang Oke Para sobat Errkis Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Untuk Treatment Ikan Yang Sedang Sakit Hil Flux Jangan Lupa Support Dan Dukung Hanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hello My Sipop Kembali Lari Bersama Saya May Abri En Terima kasih telah menonton